Terkait cadangan energi fosil yang terus menurun setiap tahunnya dan mengancam ketahanan energi nasional, pemuda Muhammadiyah dorong pemerintah segera menyiapkan transisi energi fosil ke energi geotermal atau panas bumi, angin, dan matahari. Dimenfaatkan secara konversial hingga saat ini. Trends 24 terhadap energi terbarukan terus meningkat. Pertempat di salah satu ruangan di gedung DPD RI kawasan Jakabaring, Palembang, pemuda Muhammadiyah kota Palembang, Rabu Siang, menggelar workshop dengan tema energi baru dan terbarukan. Workshop ini digelar sebagai langkah awal pemuda Muhammadiyah dalam rangka mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan transisi energi fosil seperti batu bara, gas, dan minyak bumi ke energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, angin, dan matahari. Transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan harus secepatnya disiapkan oleh pemerintah dengan cermat dan matang lantaran cadangan energi fosil yang terus menurun dan bisa habis beberapa puluh tahun mendatang dan bisa berpotensi mengancam ketahanan energi nasional dan negara. Menurut keterangan Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah, pemerintah harus mengumpulkan para ahli di bidang energi baru dan terbarukan sebagai langkah konkret transisi. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk mentransisi pemakaian energi fosil ke energi baru dan terbarukan, maka negara akan bergantung dengan negara lainnya dan bisa membuat negara lemah dan terancar. Pemuda 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 Kota Palembang menyampaikan niatan mulia lagi. Sementara itu, hanya 8 persen bersungguh dari energi baru dan terbarukan. Di sektor kelistrikan saja, 10,3 gigawat energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan secara komersial hingga saat ini. Trends global terhadap energi terbarukan terus meningkat dan tumbuh secara signifikan dalam satu dekatan terakhir. Namun di Indonesia, latar-lataran laju penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan dalam satu dekatan terakhir hanya di kisaran 334 megawat. Ini acara yang sangat bagus sekali adanya workshop disingkab oleh Pemuda Muhammadiyah Kota Palembang. dan karena topiknya adalah topik yang sangat bagus bagaimana kita berpikir tentang energi yang terbarukan yang sekarang maupun yang di masa mendatang karena ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kemampuan suatu bangsa untuk misalnya menghadapi antisipasi serangan militer dari pihak negara asing tapi juga bagaimana negara bisa menyamin kecukupan sandang pangan papan termasuk energi dan energi merupakan kebutuhan sangat vital sehingga acara ini mudah-mudahan bisa merumuskan ide-ide yang bagus untuk disampaikan kepada pemerintah alternatif-aktif tentang bagaimana pengembangan energi karena sekali lagi tanpa ada peran serta daripada semua pihak tentunya pemerintah tidak akan bisa memperoleh ide-ide yang bisa mengembangkan supaya energi kita selalu dalam kondisi yang aman dan tidak rentan dari misalnya gangguan-gangguan dan polisi dalam hal ini berperan untuk menjamin supaya iklim investasi yang ada khususnya di Sumatera Selatan untuk tetap kondusif karena dengan iklim investasi yang kondusif para investor bisa datang dan itu tentunya akan mengatasi juga masyarakat yang lain yang pertama workshop ini adalah langkah awal langkah awal kami untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang potensi energi baru dan terbarukan khususnya di bumi Sri Jaya ini di Sumatera Selatan ini kami akan membuat pull-up yang konkret, rencana kerja tindak lanjut untuk betul-betul ada karya nyata kami mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk betul-betul serius karena ini kan headline nasional jangan sampai kita tidak punya ketahanan energi nasional yang kuat sejauh ini kita bergantung sama energi fosil sedangkan energi fosil kalau kita lihat grafiknya setiap tahunnya menurun terus-menerus artinya cadangan energi fosil kita akan habis, ada waktunya akan habis kalau kita tidak menyiapkan transisi ini dengan baik tidak menyiapkan dari sekarang ada saatnya nanti ketergantungan sama negara lain dari Pembang Sumatera Selatan reporter NJ Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Pembang Baru TV menggabarkan